Halo sahabat otol, pernahkah kamu terpesona dengan desain mobil Hyundai yang stylish dan juga inovatif? Brand asal Korea Selatan ini telah mendunia dan menjadi salah satu pemain utama di industri otomotif global. Di video kali ini, kita akan menyelami sejarah lahirnya Hyundai, perjalanannya yang penuh dengan lika-liku. Ngobrol seputar otomotif! Langkah awal Hyundai Motor Company Hyundai didirikan pada tahun 1967 oleh Chung Joo-yung, seorang pengusaha visioner Korea Selatan. Awalnya, Hyundai fokus pada konstruksi dan industri berat, sebelum akhirnya merambah ke pasar mobil penumpang di tahun 1975. Nama Hyundai berasal dari bahasa Korea yang berarti zaman modern. Kata Hyundai berarti modern atau sekarang dan Hyundai mengacu pada era atau zaman. Perjalanan Hyundai tidak selalu mulus. Di awal, mereka dihadapkan pada persaingan ketat dari merek-merek Jepang yang mendominasi pasar kala itu. Namun, Hyundai mampu merekrut George Turnbull, mantan managing director Austin Morris untuk merancang prototipe mobil yang akhirnya dipamerkan di Turin Auto Show tahun 1974 dan diberi dengan nama Hyundai Pony. Mobil Pony dijuluki Cook Min Cha yang artinya mobil untuk rakyat. Hyundai Pony akhirnya diproduksi secara massal tahun 1975 dan menjadi kendaraan andalan Hyundai selama bertahun-tahun, serta berhasil diekspor ke mancanegara awal 80-an. Hyundai di Indonesia Hyundai menandai debutnya di Indonesia pada tahun 1995, membawa angin segar bagi industri otomotif tanah air. Melalui PT Citra Mobil Nasional, Hyundai memperkenalkan Elantra Sedan Compact yang dapat bersaing kala itu, mobil Korea Selatan pertama yang dirakit di Indonesia di pabrik Bekasi Barat. Setahun kemudian, Hyundai memantapkan posisinya dengan mendirikan PT Hyundai Mobil Indonesia dan PT Hyundai Indonesia Motor sebagai perusahaan perakitannya. Pada tahun 1996, Hyundai Accent 1500 meluncur menemani Elantra di jalanan Indonesia. Tak hanya itu, Hyundai juga merambah segmen MPV dengan menghadirkan Starex. Starex ini adalah cikal bakal dari Hyundai Staria. Hyundai Fun Fact Taukah kamu bahwa Hyundai memiliki pabrik mobil terbesar di dunia? Hyundai Motor Company memiliki pabrik mobil terintegrasi terbesar di dunia di Ulsan, Korea Selatan yang dapat memproduksi 1,6 juta mobil per tahun. Dan salah satu produk mobil dari Hyundai yang booming adalah Yoniq 5, yakni mobil listrik pertama yang memenangkan gelar Car of the Year pada ajang World Car Awards 2022 mengalahkan Honda Civic, Kia EV6, Toyota GR86, dan juga Subaru BRZ. Dengan pengembangan mobil listrik Hyundai, terus memacu langkahnya menuju masa depan, berinvestasi besar dalam pengembangan mobil listrik dan teknologi self-driving. Untuk menciptakan mobilitas yang lebih cerdas dan berkelanjutan semakin nyata. Bagaimana sahabat Toto? Menarik bukan cerita Hyundai? Kalau kamu punya pendapat atau cerita menarik tentang Hyundai, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Autoproject untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia otomotif. Segitu aja video kali ini, and see you next video. Autoproject bikin mobil autocrat. Autoproject bikin mobil autocrat.